Jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, utang pemerintah Indonesia tengah menjadi sorotan. Besarnya nilai utang pemerintah menjadi perhatian sejumlah kalangan. Nilai utang pemerintah yang bakal jatuh tempo meningkat signifikan hingga 2027. Utang pemerintah saat ini mencapai 8.338 triliun rupiah per April 2024. Angka ini naik dari bulan sebelumnya yang mencapai 8.262 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, nilai utang yang bakal jatuh tempo hingga 3 tahun ke depan itu mencapai sekitar 2.837 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tingginya nilai utang yang bakal jatuh tempo dalam waktu dekat bermula dari keputusan pemerintah menarik utang secara signifikan pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 berbah. Pada saat itu pemerintah membutuhkan pembiayaan sekitar 1.000 triliun rupiah untuk merespon pendapatan negara yang turun signifikan. Namun Menkyu memastikan kondisi utang pemerintah masih dalam kondisi aman. Mungkin angka-angka yang di 2025, 6, 7 ini tinggi ekonominya berhenti kan Pak waktu itu, maka defisit kita tinggi. Nah waktu itu Komisi 11 dengan kita serta Pak Perry, Pak Indonesia setuju melakukan burden sharing. Burden sharing itu menggunakan surat utang negara yang maturitasnya maksimum 7 tahun. Iya Pak, Pak Perry ya. Jadi kalau tahun 2020 maksimum dari jatuh tempo dari pandemi kita itu semuanya di 7 tahun dan memang ini sekarang konsentrasi di 3 tahun terakhir 5, 6, 7. Salah satu contoh nyata dampak hutang luar negeri terhadap proyek infrastruktur di Indonesia adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini dimulai pada tahun 2016 dengan total investasi sekitar 6 miliar USD. Sebagian besar dana untuk proyek ini berasal dari pinjaman luar negeri, terutama dari China Development Bank. Namun mundurnya target pengerjaan proyek ini membuat terjadinya pembekaan biaya sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau 18,6 triliun rupiah. Angka ini merupakan hasil audit bersama yang disepakati dua negara. Jika ditotal dalam periode 2025 hingga 2028, total utang jatuh tempo mencapai 3.125,94 triliun rupiah. Pembayaran utang ini harus dipenuhi ala pemerintahan selanjutnya, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka. Tim Deputan, Metro TV.